Halo teman-teman dan saudara-saudara, terima kasih kerana masih bersama saya di dalam channel youtube VBUNPJ. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada anda semua satu jalan yang telah ditutup sementara karena jalan tersebut telah mandap dan pecah. Jalan yang ditutup ini berada di kawasan Menggatal, yaitu jalan Kokol menuju ke kampung Poring-Poring terletak kira-kira 14 km dari Pekan Menggatal. Dan lebih tepat lagi, jalan yang ditutup ini berada di kawasan kampung Sinagang Menggatal berdekatan dengan Price Mountain Resort. Pada 17 hari bulan Januari 2021, jalan raya ini sekali lagi mandap dan pecah dengan lebih teruk daripada yang sebelumnya. Kelihatan di sini, tar jalan raya atau aspal jalan raya telah pecah dengan teruk sekali berbanding sebelumnya. Jalan ini memang sudah mandap dan pecah sejak tahun lepas lagi. Namun, mandapan dan pecahan daripada jalan raya tersebut belum seteruk sekarang. Kelihatan dua buah kenderaan kontraktor dan beberapa pekerja sedang memantau jalan yang mandap dan pecah. Mereka juga memasang penghadang jalan agar mudah dilihat oleh pengguna jalan raya bagi tujuan keselamatan. Kelihatan di sini, tar jalan raya atau aspal jalan raya telah pecah dengan teruk sekali berbanding sebelumnya. Ini menandakan jalan raya ini tidak selamat lagi dilalui, bahkan bila-bila saja jalan raya ini boleh runtuh. Oleh karena jalan raya telah mandap dan tidak selamat dilalui oleh kenderaan, maka JKR telah mengeluarkan notis menutup jalan ini buat sementara waktu. Setelah hampir sebulan, keadaan jalan masih mandap dan pecah. Setakat ini belum ada tindakan dari pihak kerajaan untuk memperbaiki jalan tersebut. Kelihatan jalan ini masih dilalui atau digunakan oleh penduduk kampung, khususnya bagi mereka yang bekerja di kawasan Menggatal dan juga warga emas yang mempunyai temujan jidikan doktor di hospital Menggatal untuk mendapatkan rawatan. Kelihatan, tar atau aspar jalan raya tersebut telah ditampal dan ditabur dengan batu kelikir. Buat masa ini, karena terpaksa penduduk kampung dan pengundu jalan raya terus bersabar untuk menanti sampai pihak kerajaan memperbaiki jalan ini. Penduduk kampung terpaksa menanggung resiko untuk melalui jalan ini karena jalan alternatif lain yaitu jalan Kobuni Inanam jauh, curam, dan sempit. Penduduk kampung sinagang dan semua pengguna jalan raya ini memohon kepada pihak kerajaan agar jalan ini dapat diperbaiki dengan kadar segera untuk keselamatan dan keselesaian pengguna jalan raya. Sampai disini saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.